Oke kita mulai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masih lanjut kemarin Masih topiknya malaikat Kemarin baru sampai malaikat Jibril Kita kemarin bahas sampai bab Ini sampai bab nama-nama dan kedudukan para malaikat Kemarin Di pertemuan kedua apa ya Di pertemuan kedua kita membahas terus tentang hamalatul malaikah Terus kemarin kita sempat membahas malaikat Jibril sedikit Terus di akhir kalau tidak salah Ritwan tanya ya Di bocahnya orang Malaikat itu bisa berubah bentuk apa tidak? Jawabannya bisa Terus eh tapi malaikat itu masing-masing punya bentuk aslinya Sendiri-sendiri Yang dari satu malaikat ke lain malaikat itu berbeda-beda Kemarin sempat disinggung kalau hamalatul malaikat itu kakinya adanya jadi bumi Terus kepalanya ada di langit ketujuh Tapi kan cuma diterangin masing-masing masalah Apa ya Cuma diterangin masalah ukuran kan itu Tidak spesifik Disampaikan bentuknya seperti apa Karena memang tidak semua malaikat Kita diberi ilmu tentang bentuknya kayak gimana Nah pun kalau kita dikasih tahu bentuknya seperti apa Kurang lebih kita juga Susah membayanginnya kayak gimana Kita masuk Kita lanjut ke fisiknya malaikat Jibril ya Setelah kemarin sempat nyinggung tugasnya Malaikat Jibril ini Bentuk aslinya Di narasi-narasi yang ada Disampaikan kalau Beliau mempunyai 600 pasang sayap Waktu Nabi Muhammad itu Di Gua Hiro atau waktu mendapat Wahyu Pernah malaikat Jibril itu Datang dengan wujud aslinya Cuman Ketika itu malaikat Jibril Cuman buka 2 sayap Tadi ada 600 pasang sayap ya Ini cuma buka 2 sayap Bentangan 2 sayap ini dikatakan Kalau kamu nengok ke arah timur Itu masih sayapnya malaikat Jibril Terus kamu nengok ke arah barat Itu masih sayapnya malaikat Jibril juga Terus Dikatakan kalau malaikat Jibril ini Buka sayap-sayapnya Batu-batu permata itu berguguran Di antara sayap-sayapnya malaikat Jibril Disampaikan kalau Secara spesifik Batu permata yang Berguguran itu adalah Zamrut Terus malaikat Jibril itu sering Menampakkan diri kepada Nabi-Nabi Lebih sering malaikat Jibril itu Berwujud Seorang pria Pakai baju putih Rambutnya hitam legam Waktu Waktu Malaikat Jibril itu Pertama kali mendapatkan wahyu Yang ikhrok Ikhrok Bismillah 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 Itu Malaikat Jibril Tidak datang dengan Wujud malaikat Tapi datang dengan Wujud Manusia Jadi Rasulullah itu Kaget Dan kaget Bukan karena Lihat malaikat Tapi Tau Lagi sendirian Di atas gunung Di dalam gua Tiba-tiba Nggak ada suara Nggak ada tanda-tanda Ada orang berdiri Di pintu gua Terus datang Masuk Meluk Kemudian Menegur Membacakan ayat Dan Menyuruh Rasulullah S.A.W. Untuk mengulang-ulangnya Terus Malaikat Jibril Kalau teman-teman ingat Saya juga mohon dikoreksi Pernah Menampakkan diri Sebagai seekor unta Waktu Rasulullah itu Sedang Beribadah Di depan Kaabah Terus Sama orang Quraish Abu Lahab Abu Jahal Kayaknya Abu Lahab Mau Di Mau diserang Mau di Bahkan Mau dibunuh Kayaknya Waktu itu Terus Dia sudah Congkak Congkak Ke teman-temannya Abu Bakal Menyakiti Muhammad Kalau dia masih Sujud di depan Kaabah Jadi dia Lagi di forum Terus Ini kalau Muhammad Datang ke sini lagi Pasti akan aku Sakiti Terus ternyata Habis ke-penggitu Nabi Muhammad Datang Ke Kaabah Terus Sholat Waktu itu Dia datang Dia terberit-berit Lari Setelah Rasulullah Setelah Rasulullah Setelah Sahabat Sahabat Tanya Tadi kenapa Kok bisa gitu Dan Rasulullah Sallallahu Sallam Jawab Tadi ada Malaikat Jibril Yang melindungiku Dikatakan Kalau Pas aku dengar Kajiannya Malaikat Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Berkata Demikian Bukan Karena Benar-benar Tau Tapi Karena Saking Percayanya Sama Malaikat Jibril Mungkin Teman-teman Pernah Dikirimin Paket Atau Dikasih Hadiah Anonim Tapi Kalian Tau Ini Dari Siapa Padahal Dia Tidak Ngasih Tau Kira-kira Koneksinya Kayak Gitu Karena Benar-benar Tau Terus Sedikit Tentang Malaikat Jibril Buat Penyambung Materi Kemarin Terus Yang Kedua Ini Aku Bahas Malaikat Yang Umum-umum Belu Aja Ada Malaikat Mikael Yang Bertugas Menyampaikan Rizki Kuceto Sudah Aman Terus Ada Malaikat Israfil Juga Malaikat Israfil Ini Tugas Tugas Meniup Sang Kalar Tugas Insight Sedikit Aja Karena Mungkin Nanti Sambil Kita Belajar Dari Hari Kehari Akan Berapa Kali Ketemu Malaikat Israfil Juga Suatu Ketika Rasulullah Rasulullah Itu Pernah Lagi Duduk Sama Malaikat Jibril Lagi Santai Sedang Beru Time Nah Tiba-tiba Dari Langit Itu Langit Itu Kebuka Terus Ada Malaikat Turun Waktu Malaikat Ini Turun Rasulullah Kan Nengok Kemalaikat Jibril Semacam Kayak Ngasih Isyarat Atau Tanya Ini Siapa Tapi Ketika Rasulullah Serem Nengok Ke Arah Malaikat Jibril Malaikat Jibril Ketakutan Sekali Nggak Nggak Pernah Rasulullah Sallallam Lihat Malaikat Jibril Ketakut Seperti Itu Pun Sepanjang Sejarah Kehidupannya Dia Baru Pertama Kali Juga Malaikat Jibril Merasa Takut Sedemikian Rupa Terus Malaikat Yang Turun Dari Langit Ini Tanpa Bahasa Basi Tanya Rasulullah Ya Rasulullah Diberi dua Pilihan Kamu Mau Jauh Jadi Nabi Yang Kaya Raya Dan Berkuasa Seperti Nabi Sulaiman Yang Kerajaannya Terbentang Luas Dan Pokoknya Glamor Gitu Atau Kamu Mau Jadi Nabi Yang Zuhud Seperti Nabi Isa Terus Rasulullah Nengok Malaikat Jibril Lagi Minta Semacam Minta Pertimbangan Kemudian Malaikat Jibril Nasi Isyarat Untuk Milih Kayak Nabi Isa Aja Terus Rasulullah Rasulullah Milih Nabi Isa Malaikat Itu Kemudian Baik Kalau Oke Sudah Ditetapkan Terus Dia Balik Ke Langit Kemudian Setelah Malaikat Itu Kembali Rasulullah Tanya Kemalik Jibril Tadi Itu Siapa Kenapa Kamu Eh Salah Deng Malaikat Jibril Yang Ngomong Rasulullah Dulu Malaikat Jibril Tanya Ya Rasulullah Tau Tadi Itu Siapa Kemudian Rasulullah Menjawab Nggak Tau Malaikat Jibril Cerita Sungguh Yang Tadi Datang Itu Isrofil Dia Nggak Pernah Turun Ke Bumi Sebelumnya Sungguh Aku Takut Isrofil Tadi Turun Kesini Karena Sudah Waktunya Kiamat Jadi Malaikat Jibril Tidak Tau Gitu Kalau Isrofil Tegasnya Buat Ngumumin Kiamat Buat Kick off Gitu Ketika Dia turun Malaikat Jibril Ini Takut Banget Kalau Kiamat Terjadi Ternyata Cuman Tanya Gitu Dan Buat Information Saja Dari Apa Yang Dari Apa Yang Saya Pelajari Ketika Malaikat Isrofil Turun Itu Dia Belum Megang Trompet Tapi Begitu Tumbalik Terus Ada Peristiwa Isro Mi'raj Malaikat Isrofil Sudah Megang Trompet Dan Dikatakan Waktu Isro Mi'raj Rasul Melihat Malaikat Yang Bisa Resal Kemudian Dia Memegang Trompet Di Tangannya Dan Trompet Itu Sudah Masuk Di Mulut Dan Malaikat Itu Sudah Mengambil Nafas Untuk Meniup Trompet Jadi Sedekat Itu Kiamat Dari Zamannya Rasul Allah Dan Alhamdulillah Masih Dikasih Waktu Kurang Lebih Satu Setengah Milenia 1500 Tahun Padahal Malaikat Isrofil Sudah Ngambil Nafas Dan Alhamdulillah Malaikat Isrofil Kuat Coba Kalau Dia Mau Mbaleni Ngambil Nafas Mungkin Tidak Sengaja Ketiup Trompet Mungkin Besok Kiamat Gara Gara Itu Saya Tidak Tahu Juga Teman Teman Gitu Ya Terus Balik Dikit Masalah Malaikat Sibril Malaikat Sibril Itu Sayang Banget Sama Rasul Allah Karena Apa Karena Malaikat Sibril Selama Ini Selama Dikirim Ke Nabi Nabi Sebelumnya Dan Selama Masa Hidupnya Dia Selalu Berandai Andai Besok Nasibnya Di Akhirat Itu Kayak Gimana Jadi Malaikat Takut Masuk Teraka Tuhan Padahal Mereka Tidak Ada Dosa Mereka Tidak Dihisap Dan Segala Macem Tapi Mereka Tetap Khawatir Besok Di Akhirat Kayak Gimana Nah Malaikat Sibril Sayang Banget Ke Rasulullah Itu Karena Rasulullah Menyampaikan Hikmah Yang Mencerahkan Malaikat Malaikat Jibril Ketika Rasulullah S.W. Memberikan Kabar Bahwasannya Malaikat Jibril Malaikat Mikael Malaikat Isrofil Dan Malaikat Maut Itu Besok Di Hari Kiamat Setelah Sudah Tidak Punya Tugasnya Masing-masing Sudah Tidak Menyampaikan Wahyu Lagi Sudah Tidak Jadi Perantara Nikmat Lagi Sudah Tidak Niyup Sangakala Lagi Dan Sudah Tidak Mencabut Nyawa Lagi Empat Malaikat Ini Bergabung Dengan Hamalatul Malaikah Untuk Menyangga Arsnya Allah Jadi Sekarang Hamalatul Malaikah Itu Ada Empat Besok Ada Delapan Jadi Hamalatul Malaikah Itu Himpunan Bukan Nama Tiap Malaikat Nah Malaikat Jibril Mikael Isrofil Dan Israel Itu Terhimpun Dalam Golongan Hamalatul Malaikah Ini Malaikat Yang Mulia Cuman Sekarang Tugasnya Punya Sendiri Sendiri Terus Ada Malaikat Israel Malaikat Israel Ini Nama Israel Itu Tidak Soheh Ya Teman Teman Dia Dari Kisrah Israel Itu Gampangnya Adalah Kisah Kisah Orang Soleh Dan Ahli Kitab Sebelum Rasulullah Sallallahu Sallam Diutus Cuman Mereka Ini Terpercaya Kejujurannya Terpercaya Kesolehannya Aturannya Gampang Teman-teman Kalau Dapat Informasi Tentang Hal-hal Seperti Ini Boleh Diimani Boleh Enggak Yang kedua Tidak Boleh Diperdebatkan Maksudnya Enggak Boleh Diperdebatkan Itu Bukan Kamu Enggak Boleh Mendebat Pendapatnya Ya Gitulah Pokoknya Kamu Enggak Pengen Mengimani Yaudah Enggak Usah Kalau Pengen Mengimani Silahkan Dan Boleh Kemudian Kalau Ada Yang Berbeda Pendapat Enggak Usah Dibantah Terus Kalau Ada Dalil Dalil Yang Menutupi Atau Menyanggah Kamu Pakai Dalil Yang Menyanggah Bukan Pakai Kisah Israel Nah Sebagai contoh Karena Tidak Ada Dalil Yang Bila Malaikat Maut Itu Namanya Bukan Israel Maka Tidak Apa Kita Pakai Israel Itu Sebagai Nama Rujukan Cuman Beda Nek Aku Ngomong Malaikat Maut Namanya Bobby Lalu Kan Bukan Orang Soleh Terdahulu Jadi Kamu Tidak Bisa Pakai Rujukan Kalau Malaikat Maut Itu Namanya Bobby Kurang Lebih Itu Aturannya Nah Malaikat Maut Dan Kematian Mungkin Beberat Dari Teman Teman Udah Yang Ikut Kayaknya Sudah Sebagian Musyar Sudah Tahu Juga Malaikat Maut Dan Kematian Itu Beda Makhluk Jadi Yang Namanya Kematian Itu Makhluk Makhluk Sendiri Malaikat Ya Malaikat Kematian Ya Kematian Dikisahkan Ketika Allah Menciptakan Kematian Allah Itu Istilahnya Kayak Kematian Itu Disekap Dikerangkeng Disembunyikan Dari Makhluk Makhluk Allah Yang Lain Pada Suatu Hari Al-Maut Ini Dilepas Sama Allah Terus Dia Buka Semua Matanya Dia Buka Semua Sayap Terus Al-Maut Ini Terbang Setinggi Mungkin Ya Kan Ketika Al-Maut Ini Lepas Para Malaikat Itu Takut Dan Kaget Sampai Mereka Pingsan Dalam Riwayatnya Malaikat Ini Pingsan Selama Seribu Tahun Kemudian Dalam Kesendirian Di Hadapan Allah Al-Maut Berikrar Akulah Makhluk Yang Memisahkan Antara Yang Baik Dan Buruk Akulah Makhluk Yang Memisahkan Orang Yang Dicintainya Dari Apa Yang Dia Cintai Akulah Orang Yang Memisahkan Antara Hidup Dan Mati Dia Mengikrar Mengikrar Kebesarannya Apa Apa Ya Kekuatannya Terus Setelah Seribu Tahun Itu Berlalu Malaikat Yang Pertama Kali Siuman Itu Malaikat Maut Ketika Dia Karena Dia Yang Pertama Kali Siuman Maka Allah Berfirman Kepadanya Dia Dikasih Tugas Untuk Ngopeni Kematian Tadi Jadi Allah Berikan Kuasa Kepada Tangan Kanan Dari Malaikat Tersebut Untuk Mengatur Untuk Mengekang Al-Maut Supaya Dia Tidak Semenamena Merenggut Nyawa Seseorang Sebelum Waktunya Maka Maka Dari Malaikat Tadi Kemudian Mendapati Gelar Sebagai Malaikat Maut Karena Dia Dikuasakan Kematian Padanya Malaikat Maut Ini Dia Punya Sedikit Deskripsi Juga Mengenai Ukuran Bukan Bentuk Tadi Kan Sempat Disinggung Malaikat Jibril Itu Dua Sayap Memenuhi Seluruh Pandangan Mata Padahal Sayap Malaikat Jibril Itu Ada 600 Ini Tidak Perlu Dibayangin Kalau Dalam Kaedah Seperti Ini Kaedah Pengajaran Seperti Ini Ketika Allah Berkata Saya Sayap Ini Dalam Bahasa Art Art Intinya Jadi Dia Merujuk Pada Fungsi Bukan Pada Bentuk Jadi Ketika Ada Kata Sayap Berarti Dia Sesuatu Yang Fungsinya Untuk Terbang Buh Bentuk APA Tapi Dia Untuk Terbang Clear Ya Ketika Kalau Malaikat Jibril Membentangkan Seluruh Sayap Sayap Yang Jumlahnya 600 Tadi Maka Di Hadapan Malaikat Maut Bentangan Sayap Malaikat Jibril Itu Cuman Kayak Hidangan Di Meja Makan Jadi Bayang No Kue Sedang Duduk Di Meja Makan Di Depan Ada Mangkok Miyayam Miyayam Mangkok Miyayam Itu Adalah Malaikat Jibril Full Version Kamunya Itu Malaikat Israel Dikatakan Kalau Seluruh Seluruh air yang ada di dunia Dikumpulkan Dan Dituangkan ke atas kepalanya Malaikat Israel Ke atas kepalanya Malaikat Maut Maka Tidak ada Satu tetes air pun Yang Mengalir Kedahinya Membuang Lautan ke atas kepalanya Buat Kalau Kayak kita Itu ya Dia cuman Kayak Ketetesan Setitik air aja Terus Sedikit tentang Malaikat Maut Nanti dia ngapainnya Insyaallah Ngapainnya Insyaallah Kita bakal bahas Waktu Masuk Ketopik Kematian Terus ada lagi Yang namanya Mungkar dan Nakir Mungkar Nakir itu Bukan namanya ya Teman-teman Mungkar dan Nakir itu Sifat Jadi bukan yang Satu namanya Mungkar Yang satu Namanya Nakir Tapi Kedua Malaikat Tadi Tersifati Mungkar Dan Tersifati Nakir Kenapa Seperti itu Mungkar itu Artinya Jahat Nakir Nakir itu Artinya Buruk Jahat Buruk Kasar Nakir itu Artinya Asing Tidak Diketahui Jadi ketika Kita di Alam Barzah Dia dikubur Kemudian Pelaya terakhir Sudah pergi Langkah Kakinya Sudah hilang Tiba-tiba Ada dua Orang Berperangai Buruk Yang Tidak Kita Ketahui Jadi Datanglah Dua Orang Yang Nakir Dan Mungkar Maksudnya Kayak Gitu Kenapa Kok Sampak Dikatakan Mungkar Karena Bahkan Malaikat Yang Paling Kasar Misalnya Malaikat Maut Malaikat Maut Itu Ketika Mencabut Nyawa Orang Yang Buruk Dia Galak Kalau Mencabut Nyawa Orang Yang Beriman Dia Lembut Malaikat Malik Malaikat Zabaniyah Itu Yang Bertugasi Neraka Kalau Tidak Sama Penduduk Neraka Mereka Juga Biasa Mereka Baru Galak Kalau Sama Penduduk Neraka Malaikat Mungkar Nakir Ini Mereka Berdua Ketemu Siapapun Baik Orang Itu Baik Atau Buruk Derajat Seperti Apa Mereka Pasti Berperangai Buruk Mereka Pasti Kasar Ini Sedikit Lucu Waktu Umar Bin Hotop Di Alam Barzah Ada Pisah Didatengin Malaikat Mungkar Dan Akhir Bentak Kan Bentak Ke Umar Tuhan Siapa Bentak Ke Umar Terus Umar Tidak Menjawab Allah Umar Malah Menjawab Gini Kamu Sopan Sedikit Kamu Tidak Tidak Ngomong Sama Siapa Umar Bilang Gitu Terus Jadi Kalau Mentalmu Kuat Kamu Bisa Nyentak Balik Kamu Ngkardan Akhir Terus Sedikit Insight Terus ada Malekat Malik Malaikat 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 Rokib Atid Kemarin Sudah Disinggu Masalah Takdir Terus Kalau Teman-teman Ada Yang Tanya Rokib Atid Itu Jumlahnya Berapa Wallah Alam Tapi Kalau Pendapat Saya Rokib Atid Itu Tidak Sama Seperti Mungkar Dan Akhir Dia Bukan Nama Satu Individu Tapi Nama Sekelompok Malaikat Terus Ada Nama-nama Malaikat Yang Mungkin Teman-teman Baru Akan Pernah Dengar Di Langit Pertama Itu Ada Yang Namanya Malaikat Ada Yang Namanya Malaikat Ismail Malaikat Ismail Ini Penjaga Langit Dunia Eh Sorry Aku Tadi Bilang Langit Pertama Ya Oh Ya Malaikat Ismail Itu Di Langit Pertama Tapi Tugasnya Untuk Menjaga Langit Dunia Malaikat Ismail Ini Punya 70.000 Malaikat Ya Bukan Nabi Malaikat Ismail Itu Punya Penjaga 70.000 Pasukan Yang Setiap Pasukan Itu Terdiri Dari 100.000 Malaikat Langit Dunia Ini Diistilahkan Sebagai Alam Malakut Oh Kira Saya Tak Cerita Ini Soalnya Beda Bahasan Nanti Nggak Kebahas Disini Nggak Agol Nanti Nek Mungkin Teman Tuan Belajar Di Lain Kesempatan Kalian Bakal Nemu Istilah Istilah Kayak Alam Malakut Alam Jabarut Alam Jabarut Untuk Ilmu Tasawuf Terus Kalau Kata Imam Al-Hazali Sedih Sekali Kalau Kita Tidak Belajar Ilmu Tasawuf Beratnya Kamu Rugi Karena Kamu Belajar Ilmu Fikih Atau Fikih Atau Yang Lain-lain Kamu Merasa Puas Karena Minum Segelas Air Dan Kamu Belajar Ilmu Yang Lain Kamu Merasa Segar Karena Seolah-olah Berenang Di 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 Kolam Atau Di Danau Padahal Tasawuf Itu Sebuah Samudera Yang Sangat Luas Teman Pernah Dengar Kalimat Semakin Aku Tahu Semakin Aku Tahu Kalau Aku Tidak Tahu Sini Ada yang Diskusikan Dulu Oh Iya Aku Lupa Cerita Kalau Malekat Maut Itu Dulu Mencabutnya Manusia Tidak Goib Jadi Dalam Wujud Manusia Sama Sama Kayak Malekat Jibril Kalau Mau Ngasih Wahyu Lebih Sering Dalam Wujud Manusia Jadi Orang Kayak Ngeh Misalnya Di kampung Ini Mau Ada Yang Mati Karena Tiba-tiba Ada Orang Asing Masuk Ke Rumah Tentang Rumah Enggaknya Bu Iki Mati Sudah Lumrah Nanti Nanti Nek Sempet Tak Ceritain Kenapa Mungkin Beberapa Dari Kalian Sudah Ada Yang Tahu Juga Eh Ini Dong Ngacung Dong Yang Udah Tahu Ceritanya Malekat Maut Sama Nabi Musa Biar Aku Bisa Memetakan Materi Seurung Ngomong Yang Sudah Bilang Sudah Yang Belum Belum Oke Ini Tak Selesain Dulu Nanti Nek Misalnya Aku Mota Ceritain Sekarang Nek Tak Ceritain Besok Pas Yepas Materi Kematian Oke Di langit Kedua Ada Malaikat Namanya Malaikat Jorjail Malaikat Jorjail Itu Jadi Di langit Kedua Ini Kalau Kemarin Pernah Disingung Ya Kemarin Pernah Disingung Ya Kemarin Sudah Dicitain Suka Kan Kalau Di langit Kedua Ada Malaikat Malaikat Perang Yang Bantuin Umat Muslim Kalau Dalam Keadaan Ketika Diserang Maupun Ketika Menyerang Langit Kedua Khusus Malaikat Malaikat Yang Gento 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 Mikro Lid Terus Ada Juga Di langit Ke Lima Di langit Kelima Kelima Itu Ada Malaikat Yang Setengah Badannya Terbuat Dari Api Dari Kepala Sampak Kaki Dan Separohnya Itu Terbuat Dari Salju Tanpa Ada Pemisah Di Antara Api Dan Salju Tadi Malaikat Ini Senantiasa Berdoa Dengan Suara Yang Sangat Merdu Ini Baca Artinya Ya Allah Hanya Engkau Zat Yang Bisa Menyatukan Salju Dengan Api Maka Satukanlah Semua Hati 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 Hambamu Yang Beriman Agar Senantiasa Rukun Dan Bersatu Jadi Teman-teman Punya Keimanan Di Mat Malaikat Ini Berdoa Ya Allah Hanya Engkau Zat Yang Bisa Menyatukan Salju Dengan Api Maka Satukanlah Semua Hati Hamba Hambamu Yang Beriman Agar Senantiasa Rukun Kalau Kita Beriman Saya Engkau Pecah Belah Di Hati Kita Kita Engkau Punya Rasa Benci Sama Orang Lain Kita Engkau Punya Perasa Perasa Kabur Ke Orang Lain Jadi Kalau Teman Tuan Mau Ngukur Iman Kedalam Diri Coba Salah Satu Poin Kita Ini Pengen Bersatu Padu Atau Terpecah Belah Yaitu Nama Nama Dan Tingkatan Malaikat Ada Juga Ini Di Langit Ke Enam Ada Malaikat Malaikat Yang Dipenuhi Wajah Dan Sayap Yang Dimana Setiap Satu Wajah Menangis Dengan Keras Memohon Amunan Kepada Allah Bagi Umat Muhammad Kasih Allah S.W.T. Agar Mereka Tidak Disiksa Dan Diampuni Dosa-dosanya Malaikat Malaikat Ini Himpunan Malaikat Ini Namanya Malaikat Karubiyun Terus Kalau Kemarin Aku Nyinggung Ada Malaikat Yang Menjaga Kunci Untuk Hadiratul Kudsi Di Surga Besok Dia Namanya Malaikat Karub Terus Tiap Kali Kita Sujud Allah Ciptakan Satu Malaikat Baru Yang Ikut Bersujud Misalnya Kamu Salat Salat Duhur Ketika Pertama Kamu Sujud Sujud Yang Pertama Waktu Kamu Sujud Ada Satu Malaikat Tercipta Dalam Keadaan Bersujud Terus Kamu Bangkit Duduk Terus Kamu Sujud Lagi Lagi Waktu Kamu Sujud Ini Ada Malaikat Baru Lagi Tercipta Dalam Keadaan Yang Sama Jadi Sekali Salat Duhur Ada Delapan Malaikat Baru Yang Tercipta Mereka Ngapain Ketika Kita Duduk Sujud Itu Naik Atau Kemudian Salat Selesai Jadi Malaikat Malaikat Yang Tercipta Ketika Sujud Ini Mereka Tetap Bersujud Sampai Hari Kiamat Itu Kalau Teman Mau Sedikit Ngah Ada Berapa Jumlah Malaikat Gitu Ya Hitung Aja Dari Zaman Rasulullah Sampai Sekarang Dan Sampai Hari Kiamat Ada Berapa Orang Yang Bersujud Dan Tiap Orang Bersujud Itu Bersujud Berapa Kali Semasa Hidup Nya Nah Itu Kamu Convert Itu Jadi Jumlah Himpunan Malaikat Yang Ini Kemudian Buat Gambaran Juga Setiap Hujan Turun Itu Satu Tetesnya Ada Malaikat Yang Mengantar Dari Awan Ke Bumi Supaya Tidak Menyakiti Apa-apa Yang Disentuhnya Masalah Nama-nama Dan Tingkatan Malaikat Tugas-tugasnya Ada Yang Mau Dibahas Sebelum Kita Lanjut Saya Anggap Aman Dulu Ya Ada Apa-apa Langsung Chat Seperti Biasa Nah Kalau Berarti Clear Ya Kalau Yang Namanya Jin Dan Manusia Itu Jumlahnya Lebih Sedikit Daripada Malaikat Jadi Kita Ketempat Sepi Itu Wagu Banget Kalau Kita Takut Ada Jin Padahal Yang Jelas Disana Ada Malaikat Jadi Di Suatu Tempat Itu Belum Tentu Ada Jin Belum Tentu Ada Malaikat Tapi Pasti Ada Malaikat Kemarin Tidak Ada Satu Jengkal Di Langit Pun Yang Tidak Ada Malaikat nya Allah Malaikat Malaikat Ini Defaultnya Mereka Stand by Sesuai Tugasnya Masing-masing Tapi Kamu Bisa Mancing Mereka Untuk Jadi Dekat Sama Kamu Bahkan Ada Malaikat Khusus Yang Yang Diciptakan Dan Ditugaskan Untuk Ditugaskan Untuk Nyari Orang-orang Yang berpikir Kepada Allah Di Pasar Pasar Di Jalan Jalan Di Sekolah Sekolah Pokoknya Di Penjuru Bumi Ketika Mereka Lihat Ada Orang Yang Berpikir Kepada Allah Mereka Akan Berkabar Satu Sama Lain Saking Jarangnya Ada Orang Berpikir Kepada Allah Kamu Udah Menganggap Dirimu Ingat Allah Mita Tak Sampaikan Reaksi Malaikat Nya Gimana Jadi Ketika Malaikat Itu Misalnya Di pasar Memu Satu Orang Yang Bikir Kepada Allah Maka Satu Malaikat Ini Bahagia Sekali Terus Dia Bikin Pengumuman Wahai Malaikat Malaikat Datanglah Kesini Ada Orang Yang Berpikir Kepada Allah Terus Mereka Berkerumun Disitu Melindungi Mendoakan Rahmat Dan Mendoakan Ampunan Untuk Orang Itu Sampai Orang Tadi Lupa Lagi Untuk Berfikir Khusus Tugasnya Kayak Gitu Nah Zikrullah Ini Bentuknya Dua Satu Lisan Dua Adab Berilaku Misalnya Ketika Kita Keluar Menutup Aurat Karena Allah Maka Selama Kita Menutup Aurat Itu Kita Terhitung Zikrullah Juga Ketika Kita Mencegah Lisan Dari Berbohong Misalnya Itu Zikrullah Pokoknya Apa-apa Yang Dilakukan Karena Allah Itu Termasuk Dalam Himpunan Zikrullah Doa Terbaik Untuk Membantuin Hal-hal Kayak Gini Itu Allahumma A'ini Ala Zikrika Wasyukrika Wahusni Ibadatik Yang Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Jangan Lepas Doa Ini Setelah Sholat Kalau Aku Pemakainya Biasanya Habis Doa Atahiyat Sebelum Salam Artinya Ya Allah Tolong Aku Untuk Mudah Mengingatmu Dan mudah Bersyukur Padamu Dan mudah Untuk Beribadah Kepadamu Dengan Baik Ya Jadi Terus Selain Fikirullah Kita Bisa Menghimpun Malaikat Di Sekitar Kita Dengan Cara Membaca Al-Quran Malaikat Itu Tidak Diberi Nikmat Untuk Membaca Quran Jadi Mereka Akan Senang Sekali Ketika Ada Manusia Yang Baca Quran Karena Mereka Kalau Nggak Dengerin Manusia Mereka Nggak Bisa Denger Al-Quran Karena Mereka Nggak Bisa Baca Tuh Bisa Kemampuan Baca Quran Tapi Malaikat Jibril Itu Salah Satu Malaikat Yang Bisa Baca Quran Begitu Malaikat Isrofil Malaikat Isrofil Bisa Baca Tapi 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 Baca Secara Umum Harusnya Kalau Bisa Membaca Secara Umum Bisa Membaca Quran Juga Tapi Wallahualam Jadi Ya Gitu Nanti Waktu Mbah Jin Kebahas Malaikat Isrofil Tolong Diingetin Masalah Baca Membaca Ini Kalau Aku Nggak Ingat Lu Sama Sama Lupa Ya Rezek Ini Rang Baca Quran Tiga Menjaga Hutu Yang Keempat Datang Ke Majelis Ilmu Datang Ke Majelis Selama Teman-teman Ada Disitu Maka Malaikat Akan Berhimpun Untuk Mendoakan Rahmat Dan Ampunan Selama Kita Ada Disitu Pertama Yang Kedua Kalau Kita Dalam Keadaan Wudhu Ketika Ada Di Majelis Ilmu Tadi Maka Yang Didoakan Malaikat Adalah Kita Dan Orang Tua Kita Clear Ya Kemudian Yang Kelima Cara Kita Untuk Dekat Kita Untuk Dengan Malaikat Adalah Mendatangi Tempat-tempat Yang Emang Itu Tempatnya Mereka Misal Ke Masjid Atau Ke Masjid Atau Ke Rumah Orang-orang Soleh Atau Ke Masjid Atau Ke Rumah Orang-orang Soleh Ya Gitulah Bahkan Nek Kalian Nek Ini Apa Ya Kayak Baju-baju Sendal-sendal Yang dipakai Kekasih-kakasih Allah Itu Dikrumuni Malaikat Juga Saking Saking Vibe Solehnya Itu Ngalir Kemana Bisa Juga Teman-teman Ziarah Ke Makam Orang-orang Soleh Disitu Insya Allah Banyak Malaikat Itu ya Kenapa Kok ini Penting Untuk Diketahui Ketika Kita Ada Dalam Lima Keadaan Itu Zikrullah Wudu Baca Quran Di Majelis Ilmu Terus Di Tempat Malaikat Berkumpul Tadi Dosa-dosa Kita Berguguran Satu Yang kedua Kasih Sayang Allah Itu Berlimpah-limpah Kenapa Bisa Karena Doa Itu Cuma Terkap Cuma Sampai Kalau Doanya Bersih Kita Kan Kotor Malaikat Itu Bersih Jadi Doa Malaikat Itu Pasti Sampai Dan Pasti Terkabul Sedangkan Kita Chancenya Lebih Kecil Untuk Terkabul Doanya Daripada Doa-doa Malaikat Jadi Kamu Mendoakan Orang Tuamu Dengan Orang Tuamu Didoakan Malaikat Itu Lebih Manjur Malaikat Yang Berdoa Kecuali Hati Kita Bersih Lebih Manjur Kita Jelas Tapi Bentuk Ane Koyak Desa Kan Sangsi Terus Gimana Caranya Orang Tua Kita Didoakan Malaikat Ini Tadi Kamu Datang Kemajelis Ilmu Terus Ketika Kita Apa Namanya Ketika Kita Digeliling Iman Malaikat Jin Itu Takut Dekat Sama Kita Takutnya Sama Malaikatnya Bukan Sama Kitanya Jadi Chance Untuk Berbuat Dosa Itu Jauh Lebih Kecil Dosa Itu Hanya Akan Muncul Karena Diri Kita Sendiri Yang Salah Diri Kita Sendiri Yang Kotor Bukan Karena Ada Faktor Eksternal Yang Memicu Ketika Kita Dalam Keadaan Dijaga Malaikat Sampai Sini Ada Yang Tanyain Sisa 10 Menit Tak Tawarin Mau Masuk Ke Jin Mau Bahas Apa Yang Tadi Tak Pending Untuk Dibahas Atau Mau Sudah Tapi Kalau Tadi Yang Dibanding Aku Tolong Diingetin Lagi Apa Sambil Nunggu Pengingat Kemarin Tak Pernah Tak Singgung Baik Dal Makmur Ya Kak Bah Di Langit Ketujuh Dari Pertama Kali Baik Dal Makmur Itu Grand Opening 70.000 Malaikat Itu Tawaf Tiap Hari Di Sana Jadi Sehari Ada 70.000 Malaikat Tawaf Di Baitul Makmur Kalau Malaikat Itu Sudah Tawaf Di Sana Dia Nggak Bisa Tawaf Lagi Jadi Sekali Masuk Terus Keluar Tengkuk Dia Nggak Bisa Malik Lagi Bukan Karena Tidak Diizinkan Tapi Karena Kuotanya Tapi Karena Antriannya Masih Jalan Sampai Hari Jamat Terus Sebaliknya Kita Bisa Mengundang Malaikat Untuk Melindungi Tapi Kita Bisa Undang-Undang Malaikat Untuk Menyerang Kita Ini Yang Sangat Berbahaya Kapan Malaikat Nyerang Kita Kalau Kita Menyakiti Makhluk Allah Yang Tingkatannya Ada Kayak Yang Tak Sampaikan Kemarin Ada Sembilan Tingkatan Ya Kalau Nggak Salah Mungkin Bisa Diulang Bisa Dishare Sama Neni Yang Tadi Apa Yang Yang Mana Yang Yang Mau Menyerang Wali Wali Allah Itu Bukan Kamu Yang Dibilin Kamu Nggak Dibilin Nema Bisa Malaikat Soalnya Cepat Dan Kuat Sekali Terus Ada Hal Yang Menekatkan Malaikat Pada Kita Ada Hal Yang Membuat Malaikat Marah Ke Kita Maka Ada Hal Juga Yang Menjauhkan Malaikat Dari Kita Nggak Marah Tapi Jauh Satu Kamu Bahu Badan Dua Kamu Bahu Mulut Ini Kalau Kita Terutama Masalah Bahu Badan Ini Yang Asalnya Dari Hati Pernah Dengar Seandainya Orang Itu Mencium Seandainya Dosa Itu Berbau Ini Saya Kamu Nggak Mau Mendekati Diku Itu Kan Karena Allah Nutupi Dosa Dosa Kulah Kamu Mau Masih Mau Temenan Masih Mau Temenan Sama Diriku Nah Malaikat Itu Sense Of Smell Lebih Kuat Karena Jiwa Ini Berbau Dosa Dosa Itu Berbau Kemudian Malaikat Malaikat Nggak Masuk Ke rumah Rumah Yang Ada Patungnya Nggak Masuk Ke Rumah Rumah Yang Ada Anjing Bahkan Malaikat Jibril Itu Pernah Nggak Mau Masuk Rumah Nabi Karena Ada Patungnya Punya Kembalikan 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 Belajar Di Tempat Lain Kalau Masalah Logisan Atau Masalah 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 Malah Alam Alam Keluar Masuk Di Sekitar Kita Keluar Masuk Rumah Kita Itu Malaikat Yang Seperti Apa Saja Selengan Aku Radong Tapi Saya Berus Menutup Kalau Nggak Ada Foto Atau Nggak Ada Lukisan Di Rumah Mua Juga Tidak Mempengaruhi Apa Apa Jalengan Juga Banyak Bentuknya Yang Bukan Hewan Kira Kira Gitu Manusia Mungkin Jalengan Bentuk Erop Aku Mungkin Sandi Bisa Membuatkan Merchandisenya Buat Dijual Di KM AP Store Benar Sekali Ini Tadi Apa Ini Nen Yang Bahas Yang Tadi Belum Kebahas Atau Yang Lain Mungkin Eh Suara Aku Mengecil Ya Oke Nabi Musa Sama Malaikat Israel Jadi Kan Tadi Ceritain Kalau Malaikat Malaikat Maut Itu Punya Kebiasaan Mencebut Nyawa Dalam Keadaan Tidak Goib Pas Mas Masuk Rumahnya Nabi Musa Waktu Itu Dini Hari Kalau Malem Masuk Kan Nabi Musa Mengira Orang Yang Masuk Itu Maling Kan Terus Sama Nabi Musa Dipukul Dipukul Mukanya Terus Matanya Keluar Lah Malaikat Maut Kan Satu Sakit Yang Kedua Wagu Juga Kan Masuk Momen Cabut Nyawa Dalam Keadaan Keadaan Matanya Kecer Kecer Akhirnya Dia Yuk Singkat Cerita Entah Lenyap Atau Entah Keluar Rumah Terus Berubah Wujud Dulu Aku Tidak Tau Pokoknya Dia Pergi Balik Lagi Balik Memperkenalkan Diri Kalau Aku Ini Malaikat Maut Datang Kesini Untuk Mencabut Nyawamu Kan Kemudian Nabi Musa Tanya Dari Mana Kamu Mau Mencabut Nyawaku Terus Malaikat Maut Bilang Dari Mulut Lembar Hanya Dari Mulut Ya Kemudian Nabi Musa Jawab Apa Namanya Berani Beraninya Kamu Mencabut Nyawaku Dari Mulut Yang Senantiasa Aku Pergunakan Untuk Berfikir Kepada Allah Malaikat Maut Maut Mikir Oh iya Bener Juga Terus Malaikat Maut Maut Ngomong Yaudah Dari Kepala Eh Dari Kaki Sorry Dari Kaki Jadi Opsinya Orang Dicabut Nyawanya Itu Pada Umumnya Dua Mulut Atau Kaki Kaki Itu Yang Untuk Orang Orang Buruk Buruk Dari Mulut Untuk Orang Orang Yang Baik Sampai Ditawarin Dari Kaki Nabi Musa Ngomong Nabi Musa Ngomong Gini Berani Beraninya Kamu Mencabut Nyawaku Dari Kaki Yang Senantiasa Aku Pergunakan Untuk Berjalan Di Jalan Allah Malaikat Maut Mikir Oh iya Benar Juga Terus Banyak Perdebatan Salah Satunya Nabi Musa Tanya Kalau Aku Mati Sekarang Eh Ini Semacam Bisa Enggak Aku Enggak Mati Sekarang Malaikat Maut Kemudian Bawa Ini Bawa Dua Domba Eh Bawa Satu Domba Aku Lupa Warnanya Antara Putih Atau Hitam Bawanya Kalau Dombanya Putih Ada Satu Bulu Hitam Kalau Dombanya Hitam Ada Satu Bulu Putih Ya Nabi Musa Itu Disuruk Kayak Semacam Binggo Gitu Dia Nyabutin Bulunya Sampai Dapet Bulu Yang Warnanya Beda Setiap Dapet Satu Bulu Dia Dapet Ekstensi Beberapa Beberapa Tahun Aku Lupa Setahun 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 Satu Bulu Nabi Musa Tanya Kalau Aku Dapet Setahun Setahun Misalnya Nanti Apa Yang Terjadi Kemudian Malaikat Maud Bilang Kalau Waktunya Sudah Habis Kamu Bakal Mati Kemudian Nabi Musa Jawab Ya Sudah Aku Mati Sekarang Aja Matinya Itu Ditipu Guys Jadi Malaikat Maud Ke Jeruk Ini Jadi Nabi Malaikat Maud Itu Tidak Bilang Mau Mencabut Tiba-tiba Pergi Datang Lagi Mbak Jeruk Wahai Nabi Allah Coba Kamu Cium Jeruk Ini Baunya Kayak Gimana Ketika Nabi Musa Menghirup Nafas Terus Mengeluarkan Nafasnya Ketika Nafas Itu Keluar Ketika Ketika Itu Pula Ruh Keluar Terus Malaikat Maud Tanya Wahai Nabi Yang Paling Ringan Matinya Nabi Yang Paling Ringan Matinya Itu Bukan Nabi Muhammad Tapi Nabi Musa Maka Maud Tanya Wahai Nabi Yang Paling Ringan Matinya Bagaimana Rasanya Mati Kemudian Nabi Musa Jawab Rasanya Seperti Dikuliti Hidup Terus Kalau Teman Teman Bayangin Kalian Kalau Sakit Kira-kira Tahan Nafas Atau Mengeluarkan Nafas Kamu Kaget Gitu Kamu Tercekat Kamu Narik Nafas Atau Kamu Ngeluari Nafas Ngambil Loh Bihanya Saya Mendesis Gitu Pakai Mulut Gak Pakai Hidung Nah Lumrahnya Orang Itu Ketika Nyawanya Dicabut Dia Reflek Nahan Rohnya Dia Reflek Nahan Jiwanya Dia Reflek Nahan Nafasnya Narik Nafasnya Nafasnya Kepada Tapi Nabi Musa Itu Meninggal Dalam Keadaan Menghembuskan Nafas Jadi Dia Nariknya Itu Menarik Mencium Bau nikmat Bukan Tercekat Yang Paling Ringan Rasanya Kayak Gitu Maka Bayangin Gimana Rasanya Mati Buat Orang Orang Seperti Kita Nah Ini Pendapatku Mbah Kapok Mbah Piye Atau Mbah Males Berurusan Dengan Hal-hal Kayak Gitu Lagi Misalnya Dipukul Orang Soleh Atau Diajak Berdebat Dan Segala Macem Maka Malekat Maut Setelah Perisil Mencabutnya Manusia Dalam Keadaan Oeb Gitu Mungkin Juga Karena Keimanan Orang-orang Sekarang Jelek Jadi Kan Geger Anggota Keluarga Mujud Misalnya Makanya Gitu Ceritanya Teman-teman Oke Ini Biar Nggak Golem Saya Tutup Dengan Salam Ya Kalau Masih Mau Diskusi Sukupkan Dengan Assalamualaikum Sama Sama Jadi Nama Yang Ada Di Dalil Sohe Itu Malaikat Maut Nggak Ada Nama Israel Mereka Sama Itu Supaya 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 Proses Pencabutan Nyawahnya Tidak Merepotkan Terus Kalau Balik Kemateri Takdir Ya Nabi Musa Itu Kita Bisa Memil Hikmah Kalau Apa Yang Dia Yang Lakukan Lakukan Itu Salah Satu Bentuk Eh Tiar Untuk Memperpanjang Waktu Kematian Jadi Harusnya Dia Kan Mati Waktu Malaikat Israel Datang Tapi Gara-gara Dia Ngeyel Waktunya Kepending Beberapa Saat Nanti Waktu Kita Sampai Ke Jatahnya Kisah Nabi Ibrahim Ada Suatu Waktu Dimana Malaikat Maut Itu Membangkang Perintah Allah Sini Satu-satunya Kejadian Dimana Malaikat Itu Berinisiatif Sendiri Dia Enggak Jadi Di catetannya Dia Harus Mencabut Nyawa Seseorang Tapi Dia Enggak Mencabut Nyawa Seseorang Itu Next Time Pelan-pelan Oke Aku Out Dulu Ya Teman-teman Dadah